Marksman adalah hero yang sangat diandalkan sama timnya karena di light game nanti dia yang gendong. Wajib banget bagi kalian yang pake MM untuk tidak sering mati atau ngefit gitu guys, apalagi di awal-awal. Pas pake MM kita juga wajib untuk jadi hero yang bisa free hit dan menghancurkan atau eliminasi beberapa hero lawan. Hero MM disini gue ambil yang emang sering menang dan bukan gue ambil yang abal-abal gitu. Gue juga akan membahas sesuai hero yang sering menang di Mobile Legends.com. Kalian mungkin bisa punya pilihan lain dan itu wajar aja. Karena namanya MM, yang penting kita paham caranya farming, skill-skillnya, dan penguasaan hero-nya coy. Oke langsung aja tanpa kebanyakan bahasa-bahasi berikut hero Marksman OP tersakit paling kuat season 31 Mobile Legends. Pertama ada Wanwan, sayangnya hero ini lebih sering di-bandnya gitu kan saat ini. Orang-orang juga kadang gak jago menggunakan hero ini, banyak yang coba-coba. Tapi kalo dipake musuh wah jagonya kebangetan. Daripada kalian pake Mia dan Layla doang gitu kan, hero ini sebenernya kuat banget. Karena Wanwan itu attack speednya kalo udah jadi gak ngotak. Kalo attack speed hero ini udah tinggi, dia juga memiliki kemampuan lompat yang makin cepat dan otomatis kita susah untuk mengejarnya gitu. Hero ini kalo dipake sama orang yang bisa main bakalan licin parah. Hero ini juga punya efek anti-cece gitu kan di skill 2-nya. Dan itu berguna banget coy. Untuk melepaskan diri dari musuh yang nge-ganking hero ini. Dan juga Wanwan bisa memberikan damage ke lawan sekitarnya. Dia juga akan mendapatkan keuntungan di skill-nya ini. Kemampuan untuk menghapus efek cece bakalan berguna banget. Karena MM itu rawan di genging, apalagi di awal-awal. Intinya hero ini kuat banget. Dan kalo kalian bisa memakainya bakalan berguna banget di meta kali ini. Item yang belumnya kalian bisa cek aja disini gitu. Oke guys, kita lanjut untuk MM terkuatnya, Popol dan Kupa. Nih hero kuat, apalagi kalo dijadiin core ya. Mandiri banget nih MM, karena otomatis udah ada temennya yang nge-cover gitu. Hero ini juga kalo farming cepat gitu kan. Soalnya Popol dan Kupa memiliki damage yang kuat banget. Karena dia ibarat 2 hero. Kita bisa main fokus farming dulu di awal-awal. Soalnya damage-nya belum ada gitu kan. Paling bantu genging tipis-tipis juga bisa lah. Ke hero yang lagi kritis kalo dijadiin core. Kalo dijadiin gold lane, kita harus main aman banget di the turret. Supaya dia gak kena genging gitu. Popol dan Kupa kalo diincar juga bisa mengelak. Karena skill 2-nya tersebut bisa ngasih efek airpon ketika di mode ultimate. Dan memiliki efek shield juga. Jadi untuk pertahanan hero ini juga ada gitu. Skill 3-nya juga bisa digunakan untuk vision di rumput. Open map gitu kan. Wajib cobain hero ini di meta sekarang sih kalian. Item emblemnya bisa simak aja disini. Oke kita masuk ke hero MM tersakit. Selanjutnya ada Melissa. Karena banyak hero yang tebal di buff di meta kali ini. Item seperti brute force dikuatin. Dan fighter yang suka maju ke depan itu banyak banget. Tentu aja Melissa sangat cocok dipakainya. Karena Melissa sendiri itu anti tank dan kuat banget di meta season ini. Nih hero anti sama beberapa hero yang suka mendekat. Kalo dalam bahaya Melissa bisa langsung aktifin ultimate-nya aja gitu kan. Ultimate-nya Melissa bisa melindungi dia. Saat ulti Melissa ini aktif. Itu akan memberikan knockback ke lawan yang mencoba untuk mendekat gitu. Hero ini juga kalo diadu sama MM yang punya rank panjang. Juga oke bisalah diadu. Kita tinggal pake skill 2 nya Melissa gitu kan untuk menambah rank hero ini. Madeless boneka yang dikeluarkan hero ini di skill 2 nya itu bisa bikin rank Melissa bertambah. Lawannya terhubung akan terkena efek slow sebesar 60% dan akan berkurang di 1,5 detik kemudian. Ini hero oke banget sih buat adu hit coy. Di gold lane dan bakalan berguna banget saat pertarungan team fight berlangsung. Karena bisa mengincar beberapa hero sekaligus untuk skill 2 nya ya. Saling menyambung gitu. Item dan emblemnya kalian bisa simak aja disini. Next buat hero MM tersakit musim ini ada Ixia. Hero ini agak tricky juga. Tipe DPS kayak Melissa tadi. Namun areanya berbentuk kipas dan kita gak bisa bergerak saat ulti. Abis di buff juga hero nya pastinya bakalan bisa diandalkan. Oh iya ada efek lifesteal tersendiri guys di pasifnya Ixia. Jadi kita harus paham mengenai mekanisme lifesteal di pasifnya Ixia tersebut. Ya kita cukup hit aja sih ke lawan. Nanti di senjatanya Ixia yang ketiga alias yang lurus akan memberikan efek lifesteal dan damage tambahan. Bakalan sakit banget soalnya guys. Skill 1 nya memberikan efek slow gitu kan. Skill 2 nya efek knockback dan lawan sekitar akan ditarik ke dalam jangkauan garis tengahnya setelah jeda singkat. Enaknya hero ini kalau menurut gue saat lawan terkena banyak stun dan hero ini ulti gitu. Kombonya sama lolita juga cocok sih. Saat lawan berhenti semua Melissa bisa langsung makan semua hero tersebut dengan menggunakan ultimate nya. Item yang belum bisa simak disini gitu. Lanjut buat hero MMOP tersakit season 31 ada ke hari. Lagi-lagi hero anti tank buat MM kali ini. Tampaknya hero DPS kali ini sangat direkomendasikan ya. Season 31 emang hero keras lagi naik banget cuy. Khususnya untuk fighter ya. Hero Kari juga punya damage yang kuat karena true damage nya pun mampu menjebol pertahanan lawan. Bahkan temen gue kadang buat Kari ini menjadi seorang tanker. Karena pasifnya sendiri udah sakit banget. Ya soalnya kalau udah mencapai 5 light wheel mark di lawan. Kari akan memberikan true damage setara dengan 6-8% maksimal HP target. Ini tentu sakit banget untuk hero yang tebal. Jadi kita bisa tuh menyerang lawan dengan cepat. Apalagi saat menggunakan ulti dan spell seperti inspire yang gue gunakan sekarang ini. Kari juga bisa memasuki mode dual wield di ultimate nya selama 6 detik. Menambahkan attack speed dan juga memberikan 50% damage basic attack. Ya intinya hero ini bisa memberikan damage persenan dan menembus pertahanan lawan. Seperti yang gue jelasin tadi. Mantep banget nih hero dipakai di musim ini. Cuman ranknya memang pendek aja guys. Dan kita harus sedikit punya trick saat menggunakan hero ini. Item yang belum bisa simak disini. Hero marksman OP yang tersakit paling kuat lagi ada Hanabi. Hero MM yang satu ini kuat banget pas late game. Hero ini punya damage memantul dan di late game nanti udah pasti mengganggu banget. Cocok dipakai untuk menyerang dan bertahan. Bahkan gue masukin disini gitu cuy. Karena Hanabi memang sekuat itu. Kalau udah jadi ya itemnya. Dan juga kalau paham cara maininya. Hero ini punya efek anti cc jadi skill satunya. Jadi makanya kalau pakai shield hero ini tidak akan kena efek stun gitu. Makanya spell seperti ahegis bakalan berguna banget kalau dipakainya sama Hanabi. Kalau di awal-awal damage pantulannya belum terlalu kerasa. Tapi pas late game nanti kuat banget dan damage pantulannya sangat mengganggu. Apalagi kalau kita memberikan efek kayak slow atau critical. Waduh bakalan kerepotan musuhnya Hanabi guys. Hero ini cocok sebagai high ground karena damagenya mantul seperti yang gue jelasin tadi. Dapat membersihkan minion dengan cepat. Bahkan kalau musuh ngelur kita bisa bertahan lah setidaknya saat masih ada Hanabi ini. Hero ini anti tank juga bisa. Kalau build itemnya tepat. Kalian bisa cek item yang belumnya disini gitu kan. Supaya bisa mampu menghadapi tank. Ya soalnya hero DPS di meta kali ini lumayan kuat banget gitu. Oke kita lanjut buat hero OP tersakit yang kuat ada Bruno. Dari tadi kan gue rekomendasiin hero DPS tuh. Nah di bagian kali ini gue akan merekomendasikan hero yang critical damage burst. Enak banget nih hero kalau dipakai di meta season 31. Karena ada peningkatan di beberapa update sebelumnya gitu cuy. Setiap kali Bruno ini memberikan damage critical chance nya akan meningkat sebesar 2%. Jadi kita harus memberikan damage secara terus menerus kepada lawannya. Supaya damage nya Bruno ini tambah sakit lagi. Dapat di stack hingga 10 kali soalnya. Hero ini termasuk MM yang butuh farming dulu di awal-awal. Usahain untuk meningkatkan critical nya. Supaya hero ini bisa memberikan efek damage burst yang enggak ngotak. Bruno punya kesempatan saat 1 lawan 1 dengan MM lawan. Apalagi ketika skill 2 hero ini berhasil mengenai lawannya. Hero ini kalau berhasil melancarkan ulti. akan memantulkan bolanya itu ke hero lawan sekitar gitu. Bola energi memantul serta mengurangi physical defense mereka sebesar 4% selama 8 detik. Hingga bahkan 3 stack item yang belumnya bisa simak aja disini. Dan terima kasih buat udah nonton sampai habis video ini guys. Pjanjian